Hai 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 sahabat pencipta film serial India kembali lagi bersama saya di Ganapati channel Pada video kali ini saya akan menceritakan kisah pertarungan antara Dewa Wisnu dengan dua orang raksasa yang tercipta dari kotoran telinga Dewa Wisnu Seperti biasa sebelum Mimin lanjutkan ceritanya Mimin minta sedekah kalian dengan cara klik tombol subscribe klik tombol lonceng pada bagian bawah video ini Jika sudah tidak usah berlama-lama langsung saja kita masuk ke ceritanya diawali ketika proses penciptaan alam semesta terjadi untuk membantu proses penciptaan alam semesta Dewi Mahamaya dalam ilusinya menciptakan dua orang iblis dari kotoran telinga Dewa Wisnu untuk membangunkan tidurnya Dewa Wisnu ketika dua iblis itu tercipta mereka kebingungan kenapa mereka berada di tengah lautan mereka menanyakan siapakah dirinya kemudian muncullah Dewi Mahamaya Dewi Mahamaya kemudian memberikan anugerah nama kepada mereka berdua mereka berdua kemudian diberi nama Madu dan Kaitaba mereka sangat senang atas nama yang diberikannya kemudian mereka menanyakan siapakah sosok Dewi yang berada di depan mereka Dewi menjawab bahwa dirinya adalah Dewi Mahamaya yang menciptakan mereka berdua mereka kemudian memberikan salamnya mereka menanyakan siapakah sebenarnya diri mereka mereka berdua adalah iblis yang terkuat dan berkasa mereka dilahirkan dari air mereka diciprakan untuk berperang melawan Dewa Wisnu kata Dewi Mahamaya Dewi kemudian memerintahkan dua iblis itu untuk menyerang Dewa Wisnu mereka sangat senang melaksanakan perintah dari Dewi Mahamaya dua raksasa itu kemudian mendekati Dewa Wisnu yang sedang tertidur namun sebelum mencapai Dewa Wisnu mereka tertarik pada Dewa Brahma yang berada di singgah sananya Madu tertarik dengan singgah sana Dewa Brahma Madu mengatakan Dewa tua seperti itu tidak membutuhkan singgah sana yang sangat tinggi mereka berdua sepakat untuk mengambil singgah sana Dewa Brahma sebelum menyerang Dewa Wisnu mereka kemudian membangunkan meditasi Dewa Brahma mereka berdua kemudian menghina Dewa Brahma karena mereka melihat Dewa Brahma yang rambutnya sudah putih dan tidak pantas duduk di singgah sana yang sangat tinggi Dewa Brahma menjawab bahwa dirinya tidak berumur rambutnya putih menandakan pengetahuannya dan ia memang pantas duduk di singgah sananya Madu dan Kaitaba menyuruh Dewa Brahma untuk turun dari singgah sananya karena ia tidak pantas mendapatkannya mereka berdua berputar-putar mengelilingi Dewa Brahma Dewa Brahma yang terdesak meminta bantuan kepada Dewa Wisnu dengan cara membangunkannya beberapa kali Dewa Brahma mencoba membangunkan Dewa Wisnu namun ia masih saja tertidur mereka berdua kemudian mengeluarkan pedangnya untuk memotong singgah sana Dewa Brahma yang terhubung dengan pusar Dewa Wisnu dan ketika mereka mulai menyerang Dewa Brahma Dewa Wisnu terbangun dan menyerang mereka sampai terjatuh ke dasar lautan namun mereka tidak mudah dikalahkan karena diciptakan dari kotoran telinga Dewa Wisnu Dewa Wisnu yang kesal berkata beraninya kalian sudah menakuti Dewa Brahma dan mengganggu meditasinya mereka kemudian menjawabnya bahwa mereka diperintahkan untuk menghancurkan dan melenyapkan Dewa Wisnu mereka lalu menyerang Dewa Wisnu dengan bola-bola api mereka Dewa Wisnu membelokkan serangan mereka dengan gadanya mereka kemudian menahan serangan itu dengan pedangnya namun mereka tidak kuat menahan serangan mereka sendiri namun akhirnya tubuh mereka hancur terkena serangan mereka sendiri tapi tiba-tiba mereka hidup kembali mereka kemudian berubah menjadi monster raksasa berkepala dua monster itu mengatakan bahwa dirinya tidak bisa dibunuh dan pertempuran pun terus berlangsung namun Dewa Wisnu tetap saja tidak bisa membunuh mereka Dewa Wisnu kemudian mencoba mengelabui mereka dengan panas saktinya Dewa Wisnu menyerang dan tubuh mereka mereka hancur berkeping-keping tidak disangka lagi-lagi mereka bisa bangkit dari kematiannya pertempuran terus berlangsung sampai ribuan tahun berkali-kali Dewa Wisnu menyerang namun tetap saja tidak bisa mengalahkan dua raksasa ini dua iblis ini menyerang lagi namun serangan mereka meleset dan mengenai sesnat yang membuat sesnat semakin murka dan mengeluarkan racunnya serangan demi serangan terus terjadi namun Dewa Wisnu tidak bisa membunuhnya Dewa Brahma kemudian menyadari bahwa dua iblis itu diperindahkan oleh Dewi Mahakali untuk membunuh Dewa Wisnu menyadari hal itu Dewa Brahma kemudian berdoa kepada Dewi Mahakali Dewa Brahma meminta perlindungan pada Dewi Mahakali di sisi lain tiba-tiba muncullah Dewi Mahakali Dewi Mahakali mengucapkan terima kasih kepada Madhu dan Kaitaba karena mereka sudah melakukan tugasnya dengan baik untuk berperang dengan Dewa Wisnu dan untuk itu Dewi Mahakali meminta mereka untuk memberikan Dewa Wisnu anugerah karena sudah bertarung dan menghormati mereka dalam pertarungan atas perintah dan saran dari Dewi Mahakali akhirnya mereka memberikan anugerah kepada Dewi Wisnu Dewi Wisnu yang sudah mengetahui rencana Dewi Mahakali meminta anugerah agar dirinya yang bisa membunuh mereka berdua karena kesombongan dan keangkuhan mereka, mereka memberikan anugerah kepada Dewa Wisnu mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan bisa dibunuh di atas air menyadari hal itu Dewa Wisnu kemudian merubah tubuhnya menjadi raksasa Dewa Wisnu kemudian menunjukkan wujud agungnya melihat wujud Dewa Wisnu mereka mulai ketakutan Dewa Wisnu mengikat mereka dengan kekuatannya mereka berdua kemudian diayun-ayunkan ke tubuh Dewa Wisnu sampai tubuh mereka hancur berkeping-keping nah sobat demikian kisah kali ini semoga kalian menyukainya jangan lupa jika kalian suka silahkan tekan like dan klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya jangan lupa selalu bahagia dan salam rahayu selamat menikmati selamat menikmati